Intro Kembali lagi di One Day Food dan masih bersama Rizka Ogi, saya juga masih berada di Tugu Proklamasi. Di belakang saya ini ada Tugu Kecil warnanya putih yang bertuliskan peringatan satu tahun Republik Indonesia atas usaha kaum wanita Jakarta. Ini merupakan simbol dari usaha kaum perempuan untuk merebut kemerdekaan. Jadi tidak hanya kaum laki-laki saja. Kalau kita bicara zaman penjajahan dulu siapa sih yang paling lama? Belanda ya, 350 tahun. Itu adalah waktu yang cukup panjang buat negara ini sehingga kemudian terkontaminasi banyak sekali budaya Belanda yang masuk ke Indonesia. Salah satunya ada pada kulinernya, makanan. Sehingga banyak sekali makanan-makanan Indonesia hasil akulturasi dari masa penjajahan. Coba kita lihat ya, ada apa aja sih? Ternyata semur berasal dari bahasa Belanda semur yang berarti rebusan. Di Belanda sendiri semur adalah daging yang direbus bersama dengan tomat dan bawang dalam waktu lama. Di Indonesia, semur berkembang dari sekedar rebusan daging sapi dengan tomat dan bawang menjadi masakan kaya bumbu dengan berbagai bahan dasar alternatif. Dan perlahan semur dengan cita rasa lokal pun mulai bermunculan dan menjadi kuliner khas beberapa daerah. Misalnya, semur jengkol yang sangat populer di kalangan warga Betawi. Perkedel atau kadang disebut begedel adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari berbagai macam bahan. Yang paling umum adalah perkedel dari kentang tumbuh. Tapi sekarang perkedel juga bisa dibuat dari tahu dan bahan-bahan lain. Perkedel merupakan versi lokal dari frikadeler, gorengan berbahan kentang dan daging dari Belanda. Makanan ini sendiri sebenarnya diadaptasi Belanda dari gorengan daging cincang asal Denmark. Pada zaman dulu, kue ini lebih umum disebut spikuk, mirip dengan kue lapis Eropa. Tapi dengan tambahan rempah-rempah khas Asia Tenggara. Umumnya spikuk berwarna kuning dan coklat. Spikuk dapat dihias dan dihidangkan sebagai kue tat untuk acara-acara tertentu. Indonesia biasa disebut spekuk atau dikenal juga sebagai lapis legi. Kue ini berkembang selama masa kolonial Belanda di Indonesia dan merupakan kue yang terinspirasi dari kue Belanda dengan bahan lokal asli Indonesia. Kue lapis legi dibuat dari berbagai macam rempah-rempah yang memang sangat disukai oleh orang Eropa diantaranya kapul laga, kayu manis, cengkeh, dan adas manis. Kulinarasolo ini merupakan variasi lokal bistik Eropa. Penambahan sayuran rebus bagi pengganti kentang tumbuk merupakan alasan hidangan ini diberi nama selat atau salada. Selain itu, bistik daging atau lidah sapi dalam selat solo sudah dimodifikasi dengan topping kripik kentang dan saus yang lebih encer. Berbeda dengan saus bistik Belanda yang berbasis kaldu dan lebih kental. Kroket merupakan olahan daging berbalu tepung panir yang bisa ditemui hampir di semua negara. Di Belanda, kroket adalah sejenis gorengan berbentuk lonjong yang terbuat dari rogut dan dilapisi tepung panir. Kroket seperti inilah yang diadaptasi oleh kuliner Indonesia. Tentang tumbuk dengan isian rogut yang dilepisi tepung panir dan digoreng hingga kecoklatan. Ternyata, kue cubit yang masih bersaudara dengan pukis ini juga berakad dari kuliner Belanda. Kemungkinan besar kue cubit merupakan adaptasi lokal dari Poverges, yaitu panekuk mini yang diperkenalkan Belanda ketika menjajah bumi Nusantara. Bukan hanya makanan Belanda saja yang masuk ke Indonesia, tapi ada juga makanan Belanda yang berbau Indonesia. Mungkin lebih tepatnya ada sentuhan Indonesia-nya. Nasi bal merupakan perpaduan gaya kuliner pinggir jalan Belanda dengan hidangan khas Indonesia. Yaitu berupa kroket yang berbahan dasar kentang dan dibalu tepung panir sebelum digoreng. Dan yang membedakan adalah makanan ini diisi dengan nasi goreng. Sedangkan bakmi sheif, makanan ini hampir merip dengan nasi bakmi. Hanya dihidangkan dengan cara yang sama, tapi berisi bakmi goreng. Di hidangan ini bukan hanya Belanda dan Indonesia saja yang memberi pengaruh. Tapi terdapat pula kuliner khas Tionghoa, yaitu bakmi. Kalau patat sate lain lagi. Ini merupakan bukti kalau memang warga Belanda sangat menyukai sate. Bumbu kacang sate yang terkenal akan kelezatannya banyak dikreasikan dengan berbagai macam makanan di Belanda. Patat sate menjadi salah satu yang populer. Karena sebenarnya makanan ini ada french fries biasa yang menggunakan bumbu sate sebagai topping. Dan yang terakhir, tafel. Ini sebenarnya bukan jenis makanan, tapi sebuah cara penyajian makanan yang populer di Belanda. Ray tafel ini merupakan perpaduan kuliner negeri kincir angin dan nusantara. Konsepnya sendiri mirip dengan jamuan mengadaptasi ciri khas kuliner Minang, di mana nasi dan berbagai macam lauknya disajikan secara bersamaan. Setelah ini saya akan pindah lokasi masih dengan eforia perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan tetap bahas makanan juga. Tapi makanannya apa ya? Jangan kemana-mana. Sampai jumpa di video selanjutnya.